Salah satu pengrajin besi rumahan di Kampung Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi Kebanjian order sebanyak 2.000 buah cangkul dari pemerintah DKI Jakarta Cangkul-cangkul tersebut diproduksi langsung di bengkel besi rumahnya Jajang Suhenda, pemilik bengkel dan pengrajin besi dibantu tiga orang karyawannya Dengan cekatan membuat cangkul pesanan tersebut Bakat pandai besinya itu diperoleh dari orang tuanya Yang memang sudah menjadi bakat turun-temurun di daerah tersebut Tak terasa sudah puluhan tahun dirinya melayani pesanan perkakas kebutuhan untuk pertanian Baik di daerahnya maupun dari luar daerah Namun sayangnya saat ini pemerintah pusat justru memesan alat-alat pertanian dari negeri China Padahal peralatan pertanian buatan Cibatu, Sukabumi bisa lebih baik dan harganya pun bisa bersaing Ini ada 4.000, cuma yang diselesaikan untuk minggu ini itu baru 1.000 Yang diselesaikan itu Karena ini terlalu mendesak waktunya Waktunya kalau misalnya ada senggangan, ada 1 bulan gitu Kan cepat ya, ada 3 minggu gitu Ini cuma 2 minggu harus beres dengan tangkai-tangkainya jadi bingung gitu Jadi pekerjaannya ini hanya saya disini cuma segini dulu Tapi kalau seandainya banyak kan pengrajin-pengrajin itu banyak Jadi kita dioper dulu, nah itu yang jadi bisa banyak Alangkah baiknya ngambil dari dalam negeri aja Soalnya kalau ngambil dari luar negeri Pengrajin-pengrajin kecil mau dimana dapat makan kalau gitu mah istilahnya gitu Tapi sanggup Pak untuk memenuhi kebutuhan Pak Cul sendiri Pak? Sanggup gitu Sementara daerah Cibatu, Cisaat, Sukabumi Konon sejak zaman dahulu dikenal dengan sentral pengrajin besi Karya-karyanya seperti golok, pedang, alat petanian dan lainnya cukup dikenal di daerah lain Meski bertahan, para pengrajin ini belum mendapat dukungan penuh pemerintah daerah Maupun pusat untuk promosi pemasarannya Dari Sukabumi, Mohamad Satiri melaporkan untuk DMK Sampai jumpa